Intro Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Salam jumpa di Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru, Semarang Tema bacaan kita hari ini Keceriaan dalam Pesta Renungan akan disampaikan oleh Saudari Kesia Graselia Yosua, STH Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah kita minta tuntunan dari Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang baik, kembali kami datang kepadamu Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hari kami Terkhusus di hari ini, Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga petang ini Bapak, bila sebentar kami akan membaca sebagian dari firmanmu Kami mohon tuntunanmu Biar firman itu boleh kami pahami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin Bacaan diambil dari Nehemiah pasal 8 ayat pertama sampai Nehemiah pasal 10 ayat yang ke-39 Yang demikian bunyinya Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun Ketika tiba bulan yang ke-7 Sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya Maka serentak berkumpulah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air Mereka meminta kepada Esra Ahli Kitab itu Supaya ia membawa Kitab Taurat Musa Yakni Kitab Hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Esra membawa Kitab Taurat itu Kehadapan Jemaah Yakni baik laki-laki maupun perempuan Dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti Ia membacakan beberapa bagian daripada Kitab itu Di halaman di depan pintu gerbang air Dari pagi sampai tengah hari Di hadapan laki-laki dan perempuan Dan semua orang yang dapat mengerti Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan Kitab Taurat itu Estra Ahli Kitab itu Berdiri di atas mimbar kayu Yang dibuat untuk peristiwa itu Di sisinya sebelah kanan Berdiri Matika Sema Anaya Uriah Hilkiah Dan Mahaseah Sedang di sebelah kiri Berdiri Pedaya Misael Malkiah Hasum Hasbanadana Sakarya Dan Mesulam Estra membuka Kitab itu Di depan mata seluruh umat Karena ia berdiri lebih tinggi Dari semua orang itu Pada waktu ia membuka Kitab itu Semua orang bangkit berdiri Lalu Estra memuji Tuhan Allah yang maha besar Dan semua orang menyambut Dengan Amin Amin Sambil mengangkat tangan Kemudian mereka berlutut dan sujud Menyembah kepada Tuhan Dengan muka sampai ke tanah Juga Yesua Bani Serebia Yamin Akub Sabetai Hodia Maaseah Kelita Asarya Yosabat Hanan Pelaya Yang adalah orang-orang lewi Mengajarkan Torat itu Kepada orang-orang itu Sementara Orang-orang itu Berdiri di tempatnya Bagian-bagian Daripada Kitab itu Yakni Taurat Allah Dibacakan dengan jelas Dengan diberi Keterangan-keterangan Sehingga Pembacaan Dimengerti Lalu Nehemiah Yakni Kepala Daerah itu Dan Imam Esra Ahli Kitab itu Dan Orang-orang lewi Yang mengajar Orang-orang itu Berkata Kepada mereka Semuanya Hari ini Hari ini adalah Kudus Bagi Tuhan Allahmu Jangan Kamu Berduka Cita Dan Menangis Karena Semua orang itu Menangis Ketika Mendengar Kalimat-kalimat Taurat itu Lalu Berkatalah Ia Kepada Mereka Pergilah Kamu Makanlah Sedap-sedapan Dan Minumlah Minuman Manis Dan Kirimlah Sebagian Kepada Mereka Yang Tidak Sedia Apa-apa Karena Hari ini Adalah Kudus Bagi Tuhan Kita Jangan Kamu Bersusah Hati Sebab Suka Cita Karena Tuhan Itulah Perlindungan Juga Orang-orang Lewi Menyuruh Semua Orang itu Supaya Diam Dengan Kata-kata Tenanglah Hari ini Adalah Kudus Jangan Kamu Bersusah Hati Maka Pergilah Semua Orang itu Untuk Makan Dan Minum Untuk Membagi-bagi Makanan Dan Berpestaria Karena Mereka Mengerti Segala Firman Yang Diberitahukan Kepada Mereka Pada Hari Yang Kedua Kepala-kepala Kaum Keluarga Seluruh Bangsa Juga Para Imam Dan Orang-orang Lewi Berkumpul Pada Esra Ahli Hukum Torat Itu Untuk Menelaah Kalimat-kalimat Torat Itu Maka Didapatinya Tertulis Dalam Hukum Yang Diberikan Tuhan Dengan Perantaraan Musa Bahwa Orang Israel Harus Tinggal Dalam Pondok-pondok Pada Hari Raya Bulan Yang Ketujuh Dan Bahwa Di Semua Kota Mereka Dan Di Yerusalem Harus Disampaikan Berita Dan Pengumuman Yang Berbunyi Pergilah Ke Gunung Ambillah Daun Pohon Saitun Daun Pohon Minyak Daun Pohon Murat Daun Pohon Kurma Dan Daun Dari Pohon Pohon Yang Rimbun Guna Membuat Pondok-pondok Sebagaimana Tertulis Maka Pergilah Orang Mengambil Daun-daun Itu Lalu Membuat Pondok-pondok Masing-masing Di atas Atap Rumahnya Di Pekarangan Mereka Juga Di Pelataran-pelataran Rumah Allah Di Lapangan Pintu Gerbang Air Dan Di Lapangan Pintu Gerbang Efraim Seluruh Jemaah Yang Pulang Dari Pembuangan Itu Membuat Pondok-pondok Dan Tinggal Di Situ Memang Sejak Jaman Yosua Bin Nun Sampai Hari Itu Orang Israel Tidak Pernah Berbuat Demikian Maka Diadakanlah Pestaria Yang Amat Besar Bagian Bagian Kitab Taurat Allah Itu Dibacakan Tiap Hari Dari Hari Pertama Sampai Hari Terakhir Tujuh Hari Lamanya Mereka Merayakan Hari Raya Itu Dan Pada Hari Yang Kedelapan Ada Pertemuan Raya Sesuai Dengan Peraturan Pada Hari Hari Yang Kedua Puluh Empat Bulan Itu Berkumpulah Orang Israel Dan Berpuasa Dengan Mengenakan Kain Kabung Dan Dengan Tanah Di Kepala Keturunan Orang Israel Memisahkan Diri Dari Semua Orang Asing Lalu Berdiri Di Tempatnya Dan Mengaku Dosa Mereka Dan Kesalahan Nenek Moyang Mereka Sementara Mereka Berdiri Di Tempat Dibacakanlah Bagian-bagian Daripada Kitab Taurat Tuhan Alah Mereka Selama Seperempat Hari Sedang Seperempat Hari Lagi Mereka Mengucapkan Pengakuan Dan Sujud Menyembah Kepada Tuhan Alah Mereka Di Atas Tangga Tempat Orang-orang Lewi Berdirilah Yesua Bani Kadmiel Sebanya Buni Serebya Bani Dan Kenani Dengan suara yang nyaring Mereka berseru kepada Tuhan Alah mereka Dan berkatalah Yesua Kadmiel Bani Hasabnea Serebya Hodia Sebanya Dan Petahya Orang-orang Lewi itu Bangun 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 Pujilah Tuhan Alahmu Dari Selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Terpujilah Namamu Yang Mulia Yang Ditinggikan Mengatasi Segala Puji Dan Hormat Hanya Engkau Adalah Tuhan Engkau Telah Menjadikan Langit Ya Langit Segala Langit Dengan Dengan Segala Bala Tentaranya Dan Bumi Dengan Segala Yang Ada Di Atasnya Dan Laut Dengan Segala Yang Ada Di Dalamnya Engkau Memberi Hidup Kepada Semuanya Itu Dan Bala Tentara Langit Sujud Menyembah Kepadamu Engkau Lah Tuhan Allah Yang Telah Memilih Abraham Dan Membawanya Keluar Dari Ur Kasdim Dan Memberikan Kepadanya Nama Abraham Engkau Dapati Bahwa Hatinya Setia Terhadap Mu Dan Engkau Mengikat Perjanjian Dengan Dia Untuk Memberikan Tanah Orang Kanaan Tanah Orang Hed Tanah Orang Amori Tanah Orang Feris Tanah Orang Yebus Dan Tanah Orang Girgasi Kepada Keturunannya Dan Engkau Telah Menepati Janjimu Karena Engkau Benar Engkau Melihat Sengsara Nenek Moyang Kami Di Mesir Dan Mendengar Teriakan Mereka Di Tepi Laut Teberau Engkau Telah Memperlihatkan Tanda-tanda Dan Mujisat-mujisat Di Depan Firaun Dan Semua Pegawainya Serta Seluruh Rakyat Negerinya Karena Engkau Mengetahui Mereka Bertindak Angkuh Terhadap Nenek Moyang Kami Dengan Demikian Engkau Telah Memasyurkan Namamu Sebagaimana Nyata Hari ini Di Hadapan Mereka Engkau Membelah Laut Sehingga Mereka Dapat Menyebrang Melalui Tempat Yang Kering Di Tengah Tengah Laut Tetapi Pengejar Pengejar Mereka Telah Kocampakkan Ke Air Yang Dalam Seperti Batu Ke Air Yang Dasyat Dengan Tiang Awan Engkau Memimpin Mereka Pada Siang Hari Dan Dengan Tiang Api Pada Malam Hari Untuk Menerangi Jalan Yang Mereka Lalui Engkau Telah Turun Ke Atas Gunung Sinai Dan Berbicara Dengan Mereka Dari Langit Dan Memberikan Mereka Peraturan Peraturan Yang Adil Hukum Hukum Yang Benar Serta Ketetapan Ketetapan Dan Perintah Perintah Yang Baik Juga Kau Beritahukan Kepada Mereka Sahabatmu Yang Kudus Dan Memberikan Kepada Mereka Perintah Perintah Ketetapan Ketetapan Dan Hukum Dengan Perantaraan Musa Hambamu Telah Kau Berikan Kepada Mereka Roti Dari Langit Untuk Menghilangkan Lapar Dan Air Kau Keluarkan Bagi Mereka Dari Gunung Batu Untuk Melepaskan Dahaga Pula Engkau Menyuruh Mereka Memasuki Dan Menduduki Negeri Yang Telah Mengangkat Sumpah Telah Kau Janjikan Memberikannya Kepada Mereka Tetapi Mereka Nenek Moyang Kami Itu Bertindak Angkuh Dan Bersih Tegang Leher Dan Tidak Patuh Kepada Perintah Perintah Mereka Menolak Untuk Patuh Dan Tidak Mengingat Perbuatan Perbuatan Yang Ajaib Yang Telah Kau Buat Di Antara Mereka Bersih Tegang Leher Malah Berkeras Kepala Untuk Kembali Keperbudakan Di Mesir Tetapi Engkau Lah Allah Yang Sudi Mengampuni Yang Pengasih Dan Penyayang Yang Panjang Sabar Dan Berlimpah Kasih Setianya Engkau Tidak Meninggalkan Mereka Bahkan Ketika Mereka Membuat Anak Lembu Tuangan Dan Berkata Inilah Allahmu Yang Menuntun Engkau Keluar Dari Mesir Dan Berbuat Nista Yang Besar Engkau Tidak Meninggalkan Mereka Di Padang Gurun Karena Kasih Sayang Mu Yang Besar Tiang Awan Tidak Berpindah Dari Atas Mereka Pada Siang Hari Untuk Memimpin Mereka Pada Perjalanan Begitu Juga Tiang Api Pada Malam Hari Untuk Menerangi Jalan Yang Mereka Lalui Dan Engkau Memberikan Kepada Mereka Rohmu Yang Baik Untuk Mengajar Mereka Juga Manamu Tidak Kau Tahan Dari Mulut Mereka Dan Engkau Memberikan Air Kepada Mereka Untuk Melepaskan Dahaga Empat puluh Tahun Lamanya Engkau Memberikan Mereka Makan Di Padang Gurun Mereka Tidak Berkekurangan Pakaian Mereka Tidak Rusak Dan Kaki Mereka Tidak Bengkak Engkau Menyerahkan Kepada Mereka Kerajaan Kerajaan Dan Bangsa Bangsa Dan Membagikan Itu Kepada Mereka Sebagai Daerah Perbatasan Sebab Mereka Menduduki Tanah Dari Sihon Raja Negeri Hesbon Dan Tanah Dari Ok Raja Negeri Basan Engkau Membuat Anak Anak Mereka Menjadi Banyak Seperti Bintang Bintang Di Langit Dan Membawa Mereka Ketanah Yang Kau Suruh Kepada Nenek Moyang Mereka Untuk Dimasuki Dan Diduduki Lalu Anak Anak Itu Memasuki Dan Menduduki Tanah Itu Dan Engkau Menundukkan Di Hadapan Mereka Penduduk Tanah Itu Yakni Orang Kanaan Dan Menyerahkan Orang Orang Itu Baik Raja Raja Mereka Maupun Bangsa Bangsa Tanah Itu Ketangan Mereka Supaya Orang Orang Itu Diperlakukan Sekehendak Hati Mereka Mereka Merebut Kota Kota Yang Berkubu Dan Tanah Yang Subur Mereka Merampas Rumah Rumah Yang Penuh Berisi Berbagai Barang Baik Tempat Tempat Air Pahatan Kebun Kebun Anggur Dan Kebun Kebun Saitun Dan Pohon Pohon Buah Buahan Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Mereka Makan Dan Menjadi Kenyang Dan Gemuk Mereka Hidup Mewah Karena Kebaikan Yang Besar Tetapi Mereka Mendurhaka Dan Memberontak Terhadap Mereka Membelakangi Hukum Dan Membunuh Nabi Nabimu Yang Memperingatkan Mereka Dengan Maksud Membuat Mereka Berbalik Kepadamu Mereka Berbuat Nista Yang Besar Lalu Engkau Menyerahkan Mereka Ketangan Lawan Lawan Mereka Yang Menyesakkan Mereka Dan Pada Waktu Kesusahan Mereka Berteriak Kepadamu Lalu Engkau Mendengar Dari Langit Dan Karena Kasih Sayang Yang Besar Kau Berikan Kepada Mereka Orang Orang Yang Menyelamatkan Mereka Dari Tangan Lawan Mereka Tetapi Begitu Mereka Mendapat Keamanan Kembali Mereka Berbuat Jahat Di Hadapan Mu Dan Engkau Menyerahkan Mereka Ketangan Musuh Musuh Mereka Yang Menguasai Mereka Kembali Mereka Berteriak Kepadamu Dan Engkau Mendengar Dari Langit Lalu Menolong Mereka Berulang Kali Karena Kasih Sayang Mu Engkau Memperingatkan Mereka Dengan Maksud Membuat Mereka Berbalik Kepada Hukum Tetapi Mereka Bertindak Angkuh Mereka Tidak Patuh Kepada Perintah Perintah Mu Dan Mereka Berdosa Terhadap Peraturan Peraturan Mu Yang Justru Memberi Hidup Kepada Orang Yang Melakukannya Mereka Melintangkan Bahu Untuk Melawan Mereka Bersih Tegang Leher Dan Tidak Mau Dengar Namun Bertahun Tahun Lamanya Engkau Melanjutkan Sabarmu Terhadap Mereka Dengan Rohmu Engkau Memperingatkan Mereka Yakni Dengan Perantaraan Para Nabimu Tetapi Mereka Tidak Menghiraukannya Sehingga Engkau Menyerahkan Mereka Ketangan Bangsa Bangsa Segala Negeri Tetapi Karena Kasih Sayang Yang Besar Engkau Tidak Membinasakan Mereka Sama Sekali Dan Tidak Meninggalkan Mereka Karena Engkau Lah Allah Yang Pengasih Dan Penyayang Sekarang Ya Allah Kami Allah Yang Maha Besar Kuat Dan Dasyat Yang Berpegang Pada Perjanjian Dan Kasih Setianya Janganlah Kau Pandang Remeh Segala Kesusahan Yang Telah Dialami Oleh Kami Oleh Raja Raja Kami Pemimpin Pemimpin Kami Imam Imam Kami Nabi Nabi Kami Dan Nenek Moyang Kami Ya Oleh Seluruh Umat Mu Sejak Zaman Raja Raja Asyur Sampai Hari Ini Tetapi Engkau Yang Benar Dalam Segala Hal Yang Menimpa Kami Karena Engkau Berlaku Setia Dan Kamilah Berbuat Fasik Juga Raja Raja Kami Pemimpin Pemimpin Kami Imam 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 Kami Dan Nenek Moyang Kami Tidak Melakukan Hukum Mereka Tidak Memperhatikan Perintah Perintah Dan Peringatan Peringatan Yang Kau Berikan Kepada Mereka Dalam Kedudukan Sebagai Raja Mereka Tidak Mau Beribadah Kepadamu Walaupun Engkau Telah Mengaruni Kepada Mereka Banyak Kebaikan Dan Telah Menyediakan Bagi Mereka Tanah Yang Luas Dan Subur Mereka Tidak Berbalik Dari Perbuatan Perbuatan Mereka Yang Jahat Lihatlah Sekarang Ini Kami Adalah Budak Ya Di Tanah Yang Kau Berikan Kepada Nenek Moyang Kami Untuk Mengecap Hasilnya Dan Segala Kekayaannya Kami Ini Adalah Budak Tanah Itu Menghasilkan Banyak Bagi Raja Raja Yang Telah Kau Tetapkan Atas Kami Karena Dosa Dosa Kami Mereka Itu Memerintah Sekendak Hati Atas Diri Kami Dan Ternak Kami Sehingga Kami Dalam Kesesakan Besar Berdasarkan Semuanya Ini Kami Mengikat Perjanjian Yang Teguh Yang Kami Catat Dengan Dibubuhi Menterai Para Pemimpin Kami Orang Orang Lewi Kami Dan Para Imam Kami Yang Membubuhi Menterai Adalah Kepala Daerah Nehemiah Bin Haklayah Sedekiah Seraya Asarya Yeremia Pasyur Amaria Amaria Malkia Hatus Sebanya Maluk Harim Maremot Obaja Daniel Gineton Baruk Mesulam Abia Miyamin Maasia Bilgai Dan Semaya Itulah Para Imam Sedang Dari Orang-orang Lewi Yesua Bin Asanya Bin Nui Seorang Dari Antara Anak-anak Hedadad Kat Miel Dan Saudara-saudara Mereka Yakni Sebanya Hodia Kelita Pelaya Hanan Mika Rehob Hasabya Sakur Serebya Sebanya Hodia Bani Dan Beninu Dan Dari Pemimpin-pemimpin Bangsa Paros Pahat Moab Elam Satu Bani Buni Asgat Bebai Adonia Bikwai Adin Ater Hiskia Azur Hodia Hasum Besai Harif Anatot Nebai Mak Mak Pias Mesulam Hesir Mese Sabil Sadok Yadua Pelaca Hanan Anaya Hosea Hananya Hasub Halus Hesi Pilha Sobek Rehum Hasabna Ma'asea Ma'asea Ahya Hanan Anan Mak Maluk Harim Dan Ba'ana Dan orang-orang lain Yakni Para imam Dan orang-orang lewi Para penunggu pintu gerbang Para penyanyi Para budak dibait Allah Dan segala orang Yang memisahkan diri Dari penduduk negeri Untuk patuh kepada hukum Allah Serta istri mereka Anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuan mereka Begitu juga Semua orang yang cukup dewasa Untuk mengerti Menggabungkan diri Dengan saudara-saudara mereka Yakni Pemuka-pemuka mereka itu Mereka bersumpah kutuk Untuk hidup Menurut hukum Allah Yang diberikan Dengan perantaraan Musa Hamba Allah itu Dan Untuk tetap mengikuti Dan melakukan Segala perintah Tuhan Yakni Tuhan kami Serta segala Peraturan dan ketetapannya Pula kami Tidak akan memberi Anak-anak perempuan kami Kepada penduduk negeri Ataupun Mengambil Anak-anak perempuan mereka Bagi anak-anak lelaki kami Dan Bila mana penduduk negeri Membawa barang-barang Dan berbagai-bagai gandum Untuk dijual pada hari sabat Kami tidak akan membelinya Dari mereka pada hari sabat Atau pada hari yang kudus Dan kami akan membiarkan Begitu saja Hasil tanah pada tahun yang ketujuh Dan tidak akan menakih Sesuatu hutang Pula kami mewajibkan diri Untuk memberi Tiap tahun Sepertiga sikal Untuk ibadah di rumah Allah kami Yakni Untuk roti sajian Untuk korban sajian yang tetap Untuk korban bakaran yang tetap Untuk hari-hari sabat Bulan-bulan baru Dan masa raya yang tetap Untuk persembahan-persembahan kudus Dan korban-korban penghapus dosa Untuk mengadakan pendamaian Bagi orang Israel Serta pekerjaan Di rumah Allah kami Pula dengan membuang undi kami Yakni para imam Orang-orang lewi Dan kaum awam Menetapkan suatu cara Untuk menyediakan kayu api Kayu itu harus dibawa Ke rumah Allah kami Secara bergilir Oleh kaum-kaum keluarga kami Pada waktu-waktu tertentu Setiap tahun Supaya di atas mesbah Tuhan Allah kami Ada api yang menyala Seperti tertulis Dalam kitab Taurat Lagi pula Setiap tahun Kami akan membawa Ke rumah Tuhan Hasil yang pertama Dari tanah kami Dan buah sulung Segala pohon Pun kami akan Membawa ke rumah Allah kami Yakni kepada Para imam Yang menyelenggarakan Kebakian Di rumah Allah kami Anak-anak sulung kami Dan anak-anak sulung Ternak kami Seperti tertulis Dalam kitab Taurat Juga anak-anak sulung Lembu kami Dan kambing Domba kami Dan tepung Jelai kami Yang mula-mula Dan persembahan Persembahan Khusus kami Dan buah Segala pohon Dan anggur Dan minyak Akan kami bawa Kepada para imam Ke bilik-bilik rumah Allah kami Dan kepada Orang-orang lewi Akan kami bawa Persembahan Persepuluhan Dari tanah kami Karena Orang-orang lewi Inilah Yang memungut Persembahan-persembahan Persepuluhan Di segala Kota pertanian kami Seorang imam Anak harun Akan menyertai Orang-orang lewi itu Bila mereka Memungut Persembahan Persepuluhan Dan orang-orang lewi itu Akan membawa Persembahan Persepuluhan Daripada Persembahan Persepuluhan itu Ke rumah Allah kami Ke bilik-bilik Rumah Perbendaharaan Karena Orang Israel Dan orang lewi Harus Membawa Persembahan Khusus Daripada Gandum Anggur Dan minyak Ke bilik-bilik itu Disitu Ada Perkakas-perkakas Tempat kudus Pula Para imam Yang menyelenggarakan Kebaktian Para penunggu Pintu gerbang Dan Para penyanyi Kami Tidak akan Membiarkan Rumah Allah kami Demikianlah Firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam Bapak-Ibu Soal yang terkasih Berapa seringkah Kita mendengar Orang berkata Bahwa Orang Kristen Tidak tahu Caranya Untuk bersenang-senang Bahwa mereka Menjalani hidup Namun Tidak menikmatinya Bahwa Kata yang paling tepat Untuk menggambarkan Tentang gereja Adalah Membosankan Pernahkah Kita berpikir Bahwa Mereka itu Benar Ketika kita Mendengarkan Teman-teman kita Menceritakan Tentang betapa Menyenangkan Sabtu malam Yang mereka Alami Kita mungkin Merasa Tersisihkan Mungkin kita Mulai percaya Bahwa kita Tidak seharusnya Bersenang-senang Karena kita Adalah seorang Kristen Kita mungkin Kenal dengan Orang Kristen Yang kelihatannya Baru meminum Satu botol cukah Bapak Bapak Ibu Jangan Jangan Kamu Bersusah Hati Sebab Bersuka Cita Karena Tuhan Itulah Pelindung Bapak Ibu Rakyat Membuat Perayaan Yang besar Dan Penuh Suka Cita Karena Mereka Mengerti Apa Yang Dikatakan Oleh Nehemia Pesta Itu Berlangsung Selama Tujuh Hari Sepertinya Menyenangkan Sekali Jika Kita Sudah Lama Tidak Tersenyum Jangan Biarkan Satu Hari Lagi Tanpa Menikmati Hidup Yang Tuhan Berikan Kepada Setiap Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Maha Kasih Dalam Kristus Pada Malam Hari Ini Kami Datang Kepadamu Tuhan Engkau Tahu Apa Yang Hari Ini Sedang Kami Rasakan Apabila Hari Ini Kami Merasa Lelah Kami Merasa Bosan Kami Merasa Hidup Ini Terlalu Sulit Untuk Dijalani Maka Tuhan Jangan Biarkanlah Sukacita Dan Senyum Yang Hanya Di Dalam Kristus Yesus Itu Hilang Di Dalam Hati Kami Jangan Sampai Semua Pergumulan Yang Ada Merebut Sukacita Kami Karena Kami Percaya Ketika Kami Berada Di Dalam Tuhan Maka Sukacita Serta Damai Selalu Engkau Anugerahkan Di Dalam Hati Kami Tuhan Kami Tidak Ingin Melewati Seharipun Tanpa Ucapan Syukur Di Hadapan Tuhan Tanpa Kami Merasakan Bahwa Kasih Daripada Tuhan Itulah Yang Memampukan Kami Untuk Dapat Terus Tersenyum Meskipun Hari-hari Kami Tidak Selalu Berjalan Dengan Mulus Kami Percaya Tuhan Yang Menolong Dan Menguatkan Setiap Kami Terima Kasih Bapak Yang Baik Bila Sebentar Kami Akan Beristirahat Atau Kami Masih Akan Melanjutkan Kerja Aktivitas Mohon Tuhan Yang Menolong Biarlah Kami Boleh Dapat Mempergunakan Waktu Yang Tuhan Berikan Dengan Penuh Ucapan Syukur Terima Kasih Bapak Terpujakan Namamu Demi Kristus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat Mari Kita Terus Ingat Kebenaran Firman Tuhan Untuk Menikmati Hidup Yang Tuhan Telah Berikan God Bless You